Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kali ini saya akan menyampaikan satu kisah Ramadan yang penuh makna Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Fawa Idul Muhtarroh Karangan Habib Zin bin Ibrahim bin Semit Bismillahirrahmanirrahim Ro'a majusiun ibnahu yakulu fi Ramadan Satu ketika seorang ayah yang beragama majusi Agama yang menyembah api Pernah melihat anaknya sedang makan di siang Ramadan Namun anak tersebut makan dihadratil muslimin Di hadapan orang-orang muslim yang sedang berpuasa Makannya di luar tentunya Banyak disitu umat islam hilir mudik Sedang melaksanakan ibadah puasa Lalu apa yang dilakukan si ayah Fadorobahu Lalu si ayah memukulnya Wakola dan berkata Lima La hafista hurmatal muslimina fi Ramadan Wahai anakku Mengapa engkau tidak menghormati Umat islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan ini Dipukulnya anaknya Kemudian dimarahi Dan kemudian disuruh masuk ke dalam Sambil berkata Mengapa engkau tidak menghormati Umat islam yang sedang berpuasa Di bulan suci Ramadan ini Ini adalah bulan suci Bulan agung Bulan mulia Harus kita hormati Silahkan masuk ke dalam Lalu singkat cerita Beberapa minggu kemudian Si ayah yang beragama majusi Meninggal dunia Setelah meninggal dunia Faru'ahu Faru'ahu alimul balad Finnaumi annahu filjannah Ada salah seorang Yang sangat alim di negeri itu Dia bermimpi Melihat si majusi yang meninggal itu Sedang berada di dalam surga Lalu penasaran si alim tadi Yang bermimpi tersebut Kemudian dalam mimpinya Dia bertanya Alasta kunta majusian Wahai bapak Bukankah engkau seorang agama majusi Penyembah api Tentunya non muslim Kau lah balah Benar Saya seorang majusi Penasaran si alim tadi Loh Majusi kenapa kok Berada di surga Maka si majusi tadi Setelah dia menjawab Benar saya seorang majusi Dia melanjutkan jawabannya Walakin Akan tetapi Di saat detik-detik Kematian ku akan tiba Di saat aku menjelang mati Di situ Allah Pakot akramaniyallahu bilislam Allah telah memuliakan aku Dengan islam Allah bukakan pintu hatiku Allah berikan hidayah dan taufiknya Kepadaku Akhirnya disitulah aku Mengucapkan dua kalimat sahadat Sebelum aku akhirnya meninggal dunia Menghubuskan nafas yang terakhir Mengapa Aku mendapatkan Kemuliaan beragama islam Menjelang aku mati Maka si majusi tadi menjawab Li ikromi sahro romadon Li tiromi sahro romadon Dikarenakan penghormatanku Terhadap bulan suci romadon Masya Allah pemirsa Si majusi tadi Asbab dia mendapatkan Kenikmatan beragama islam Menjelang kematiannya Dikarenakan Dia hormati Umat islam yang sedang menjalankan Ibadah puasa Dikarenakan Dia menghormati Keagungan romadon Karena di dalamnya Umat islam wajib berpuasa Dilarangnya anaknya yang gak puasa Makan bebas berkeliaran Akhirnya apa? Sebelum matinya Dia mendapatkan nikmat beragama islam Dan kita sudah paham bahwa Setiap orang non muslim Ketika dia masuk islam Mengucapkan dua kalimat sahadat Maka seluruh dosa-dosanya Akan hapus Setelah itu Tidak lama dia pun mati Dia mati tanpa membawa dosa Maka wajar Seorang yang alim tersebut Bermimpi Melihat si majusi tadi Sedang berada di dalam surga Pemirsa Kisah ini sangat inspirasif Dan penuh makna Bagi kita semua Yuk Yang non muslim saja Majusi saja Menghormati romadon Menghormati orang-orang yang Berpuasa Dengan cara tidak makan Bebas sembarangan Dia mendapatkan keberkahan Apalagi kita Umat islam Mari kita hormati Keagungan romadon Kita besarkan kemuliaannya Siapa lagi yang Ingin menghormati Kemuliaan romadon Kalau bukan kita sendiri Umat islam Bagi kita yang tidak puasa Baik anak-anak Cucu Yang belum sanggup puasa Satu harian Lalu dia makan Sampaikan Makan di dalam rumah Jangan makan Bebas berkeliaran Apalagi kita yang sudah dewasa Anda memang tidak sanggup Berpuasa Hormati romadon Makanlah di dalam Jangan sampai Di luaran Bebas Seolah-olah Dia menantang Hukum Tuhan Seolah-olah Menyatakan Bahwa aku Bangga Kalau aku tidak puasa Mudah-mudahan ini Tidak terjadi Pada diri kita Umat islam Yuk kita hormati romadon Mudah-mudahan Banyak barokah Yang bisa kita dapatkan Demikian Mudah-mudahan Kisah yang singkat ini Menjadi itibar Buat kita semua Terutama bagi kita Umat islam Yang tidak sanggup Menjalankan puasa Hormatilah Orang-orang yang berpuasa Wallahul mu'afiq il'akwa mi' tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama bagi kita 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 Terutama bagi kita